Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayiati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Ikhwati fiillah azanillahu ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia bapak dan ibu ikhwan dan akhwats dimanapun antum antuna berada Alhamdulillah di pagi di kesempatan yang baik ini Allahu azawajallah mempertemukan kita tentunya dalam acara kesayangan kita ya yaitu kajian kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Sali'i al-Utaymin rahimahallahu ta'ala rahmatan wa siatan pada pertemuan sebelumnya ya kita ingin menyampaikan dulu bahwa memang kita sudah sampai waktu itu ke al-hadith al-Khamis hadith yang kelima piisbatirrijli awil kadami yaitu tentang menetapkan kaki bagi Allahu tabaraka wa ta'ala dan ini sudah kita sampaikan di dalam hadith yang diriakan oleh Imam al-Bukhari dan alimah muslim senantiasalah jahannam itu dicampakkan kepadanya orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalamnya dari orang kufar dan orang-orang sebagian ahli maksiat dari kaum uminin tentunya dan sementara jahannam terus mengatakan hal min mazid apa adalah tambahan lagi tambahan lagi sehingga Allah meletakkan kakinya di atas jahannam apa yang terjadi? bayan zawi ba'duha ila ba'din maka menyatulah sebagiannya kepada sebagian yang lain arti remuk begitu ya fatakul qatun qatun lalu dia mengatakan qatuk qatuk mutafakun alih dia mengatakan cukup-cukup ah begitu nah menjadi saksi bahasan kita disini bahwa memang Allahu Azza wa Jalla memiliki kaki sesuai dengan keagungan dan kelayakannya dan ingat kaki Allahu Azza wa Jalla tidak sama dengan kaki makhluknya selesai bagaimanapun ya kita membayang-bayangkannya gak akan pernah sama gitu dan itu memang tidak tidak boleh kita hal demikian dalam memahami asma dan sifat ada empat hal yang harus dihindarkan kan gak boleh tahrib namanya tahrib itu artinya merubah yang menyimpangkan dari makna asalnya yang kedua tidak boleh taktil mengingkari yang ketiga tidak boleh tamtil memisalkan yang keempat gak boleh takyif yaitu membagaimanakan ya menarasikan menggambarkan itu tidak boleh yaudah imani aja ah begitu ya nah waktu itu sudah kita sampaikan bahwa di dalam hadis ini beberapa sifat ya pertama sifatul qawul minal jamat ada menetapkan sifat bicara itu minal jamat dari makhluk-makhluk yang benda-benda mati gitu ya ah begitu dari benda-benda yang jamat yang gak ada ruhnya gitu tapi itu bisa bicara iya di dalam hadis disebutkan juga kan ada batu yang bertasbih bahkan ada pohon korma yang dia ini bekas memimbar Nabi SAW juga dia bersedih dan seterusnya dan seterusnya jadi banyak ya banyak apa namanya ini banyak dalil yang mengatakan hal demikian begitu juga dalam hadis ini tahrib binanar ya jadi kita apa juga di dalam hadis ini juga kita harus berhati-hati ataupun maspada terhadap api neraka ya dan Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Imran bertakwalah kalian takutlah kalian ya bertakwalah kepada Allah SWT ya agar kalian terhindar dari albi neraka takutlah kalian kepada neraka Allah yang disediakan kepada orang-orang kafir asalnya neraka itu untuk orang kafir gitu kan kan bisa aja dia orang kaum sebagian kaum muslimin ahli maksiat bisa masuk iya bisa tentu karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan begitu juga karena memang waktu itu sudah kita sampaikan bahwa neraka itu kan dia banyak ya banyak tempat yang masih kosong jadi untuk supaya memenuhinya Allah SWT meletakkan kakinya diatasnya tetapi untuk surga itu ada juga yang kosong ada slot ya ada yang sisa gitu apa yang terjadi Allah SWT menciptakan makhluk baru lalu mereka dimasukkan ke dalam surga ya enak sekali makhluk itu iya ya intinya bahwa itu yang mau kita saksi bahasan kita isbatul fadlillahi tabaraka wa ta'ala nah terakhir kita sampaikan waktu itu bahwa memang kesimpulannya al-hawsi kesimpulannya ya kita beriman ya wajiblah kepada kita untuk beriman bahwasannya Allah SWT memiliki kaki wa insyikna kulna rijalan bisa aja rijalan ala kodaman kodaman kemarin waktu itu sudah kita sampaikan kenapa memakai kata kodam karena kodam itu artinya mendahulukan artinya seorang tidaklah bisa dia berjalan kecuali dia mendahulukan kakinya kan mana ada tangannya dulu atau mulutnya dulu ya kakinya dulu supaya dia bisa berjalan begitu sesuai dengan hakikatnya tapi tanpa kita misalkan kaki Allah dengan kaki makhluknya dan juga kita tidak menggambarkan bagaimana kaki Allah SWT karena Nabi SAW hanya menyampaikan informasi bahwasannya Allah memang memiliki kaki dan tidak memberitahukan kepada kita bagaimana kaki tersebut ya demikian ikhwati Allah SWT ala wa'iyakum jami'an ya intinya bahwa sifat itu sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu dan ini sifatnya hanya meroja'ah saja dan sudah kita selesaikan ya sekarang masuk kita ke pembahasan yang baru yaitu hadis yang ke enam yaitu menetapkan tentang sifat kalam dan saud suara ya kepada Allah SWT jadi para pemirsa salam tipi dan seluruh para pendengar yang mengikuti acara ini bahwa memang kalau kita mendengarkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat hadis-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT apalagi itu sifat zatia ya kita gak usah apa ya gak usah bingung gak usah ragu gitu kan ini kok kayak gini ini hadis dan ayat ini sudah dilewati sudah melewati ratusan juta orang gitu lah kira-kira sebelum kita kan nah gitu itu sudah dilewati oleh para sahabat tabiin tabiin jadi mereka gak komentar dan memang begitu keimanannya begitu jadi mau kita bilang apa coba dengan hadis ini ustaz masa Allah SWT punya kaki jadi mau kita bilang apa apa kita gak ridho dengan itu itu Nabi SAW yang menyampaikannya keberatan kita apa gitu lah ya kita sebagai makhluk yang lemah yang kita imani aja bahwasannya roh kita memiliki kaki selesai nah gitu ya ini pun begitu juga maksud saya Allah SWT memiliki sifat til kalam dan saud gitu ada bicaranya dan ada suaranya gitu ya kita lihat hadisnya hadis ini mutafakun alihi lagi hadis disipatkan oleh Bukhari dan Muslim Qawluhu Sallallahu Wa Sallam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqullahu Ta'ala Allah SWT berfirman ini hadis kudusi namanya Ya Adam Fayaqull Wahai Adam Fayaqull maka Adam menjawab Labbaika wasa'daika Labbaika wasa'daika artinya aku penuhi ya aku menjawab dan aku penuhi panggilanmu ya Allah Labbaika wasa'daika artinya Labbaika itu aku penuhi panggilanmu ya Allah wasa'daika dan aku melaksanakan perintahmu ya semakna sebenarnya hampir mirip antara Labbaika wasa'daika payunadi bisautin maka Allah SWT menyeru Adam dengan suara apa kata Allah inna Allah ya'muruka antukhrija min durri yataka ba'than ilan nar sungguhnya Allah SWT memberitahkanmu agar engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu ya ba'than ilan nar ya ada sekelompok yang akan dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam api neraka ba'than itu utusan sekelompok ya yang akan dimasukkan ke dalam api neraka ini kata kata Allah dan nanti pada hari kiamat kepada siapa kepada Adam alaihi salam kita adalah Nabi min al-Ambiyah dia adalah satu Nabi daripada Nabi Nabi Allah dan dia adalah Abu Bashar al-Awl bapak bapak manusia yang pertama bapak manusia yang kedua ya itu Nuh alaihi salam ya karena manusia waktu itu kan tenggelam semua yang gak ada yang hidup kecuali yang di sapinahnya ataupun bahteranya Nuh alaihi salam jadi kembali ke masalah tadi bahwa Allah akan mengatakan kepada Adam Ya Adam fayaqul labbaika wasa'daika fayunadi bisawtin inna Allah ya'muruka antukhrijam duriataka ba'tan ilal nar ya wahai Adam fayaqul dan dia mengatakan labbaika wasa'daika aku penuhi panggilanmu ya Allah wasa'daika aku laksanakan aku penuhi gitu ya fayunadi bisawtin lalu Adam pun ya menyeru dengan suara inna Allah ya'muruka antukhrijam min duriataka ba'tan ilal nar semuanya Allah merintahkan kepadamu agar engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu ba'tan ilal nar ada kelompok yang akan dimasukkan ke dalam api neraka muttafaqun alih hadis ini sepakati atasnya asyarah syarahnya kata asyih Muhammad ibn salli al-muthaybin rahimah Allah rahmatan wasiatan yukbirun nabiyyuh alihi salatu wassalam an nabi sallallahu wassalam memberitakan an rabbihi dari robnya wa'an nahu yakul bahasanya robnya yaitu Allah berkata apa kata Allah ya adam dan ini kejadiannya pada hari kiamat kejadian pemanggilan adam ini terjadinya hari kiamat bukan di atas permukaan bumi nanti di hari kiamat jadi Allah akan memanggil adam memanggil adam alaihi salam maka adam pun menjawab labaika wasa'daika aku memenuhi panggilanmu ya Allah aku menjawab panggilanmu seruanmu ya Allah begitu labaika kata asyih Muhammad salli al-muthaybin dimakna ijabah makda ijabah yaitu memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan artinya menjawab setelah menjawab jadi kata labaika itu lebih tinggi dari sekedar ujibu ujibu dakwataka aku menuhi panggilanmu lebih jadi dia lebih tinggi ala baika artinya aku akan segera aku akan memenuhi apa namanya panggilanmu ya Allah dan secara lafaznya dia mustanna tetapi maknanya jamah artinya dari sisi bentuknya dia mustanna bentuk dua tetapi maknanya adalah jamah artinya panggilan yang apa ya jawaban itu betul-betul menggambarkan bahwa dia akan melaksanakan apa yang akan diperintahkan oleh Allah itu intinya oleh karena itu labaika itu dimulhak atau dihubungkan dengan mustanna jadi memang ada beberapa kalimat yang dia bentuknya itu memang mirip mustanna tapi tidak dikatakan dia mustanna hakiki tapi mulhak ada kilta disana dan juga termasuk labaika disini ya baik wa sa'daika yakni is'a dan ba'da is'ad yaitu is'a dan ba'da is'ad ya artinya is'a dan ba'da is'ad artinya fa'anaulabbiqaulaka aku memenuhi panggilanmu wa as'aluka antus'idani wa tu'inani dan aku memohon kepadamu agar engkau membantuku ya Allah dan engkau apa namanya menolongku antus'idani sa'da ya sa'da yas'adu jadi ada artinya wa sa'daika artinya aku akan memenuhi panggilanmu aku akan menjawab segala seruanmu tetapi aku mohon juga engkau bantu aku engkau tolong aku gitu ya begitu jadi dia melaksanakan perintah itu ya dengan penuh kegembiraan ya dengan penuh perhatian dan memang sekaligus ingin melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya begitu tapi dia tidak lupa untuk selalu mohon kepada Allah wa s.w. pertolongan saya kira semua kita tidak ada yang tidak butuh dengan pertolongan Allah tidak ada yang lepas dari pertolongan Allah tidak ada yang mandiri ikhwan dan akhwan bapak dan ibu di atas permukaan bumi ini semua kita butuh kepada Allah wa ta'ala saya kira saya setelah sebentar ya nanti kita akan lanjutkan setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat warga muslim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikhwan fa'ilhu Allah jadi yang yang melakukan seruan ini adalah Allah wa ta'ala wa kauluhu dan perkataannya bisaut hadir rabi ta'qid jadi dalam hadis ini kan dikatakan bisautin payunali bisautin dalam hadis kursi ini sebutkan payunali bisautin ini membabi ta'qid penguatan kenapa li'anan nida'ala yakul li bisautin murtapi karena nida dalam bahasa Arab itu tidak adalah dia kecuali dengan suara yang keras tetapi disini ditambahi lagi kan bisautin gitu ini sebenarnya bentuk apa namanya ini bentuk pentakidan atau penguatan aja gitu penegasan lagi padahal kalau dengan kata yunadi saja itu sudah sudah terinklut sudah masuk di dalamnya maknanya suara yang keras suara yang tinggi gitu tapi ditambahin lagi bisautin bisaut lagi gitu ini sebagai bentuk penekanan dan penegasan dan penguatan fa'huwa qaqaulihi ta'ala maka dia seperti firman Allah wa ta'ala dalam al-an'am ayat yang ke-38 Allah SWT berfirman wa la ta'iri yaqiru bijanahaihi illa umamun amfalukum dan tidak ada satu burung pun yang terbang dengan dua sayapnya kecuali dia itu umat seperti kalian kecuali dia adalah satu umat seperti kalian dia itu adalah umat-umat seperti kalian begitu makhluk juga umat juga ya beda kan beda 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 bentuk beda keadaan dan sebagainya gitu kan jadi tapi wala ta'iri yatiru bijanahaihi tidak ada satu burung pun yang terbang dengan dua sayapnya kecuali dia umat-umat seperti kalian maka menjadi saksi bahasanya apa disini burung yang terbang pastilah dia hanya bisa terbang dengan dua sayapnya hadiru babi ta'qid ini adalah membabit ta'qid penguatan penegasan dan penekanan kenapa Allah SWT harus apa namanya ini menambahkan kata janahaihi dalam ayat ini dan tidak ada satu burung pun yang terbang jadi terbang dengan apa dengan sayapnya tapi Allah SWT tambahkan juga bijanahaihi ini sebagai bentuk penekanan dan penekanan dan penegasan dan juga apa namanya ini penguatan begitu kira-kira jadi tidak ada satu burung pun yang terbang dengan dua sayapnya maka disini disebut burung yang terbang hanya saja bisa terbang dengan dua sayapnya tetapi sayap ini pun disebut juga disini padahal kalau kita bilang burung terbang pastilah orang memahami terbang dengan sayap begitu kan pesawat aja terbang coba maka kita lihat bentuk pesawat itu kan bentuk sayapnya burung nah demikian kanan kiri begitu kira-kira intinya menjadi saksi bahasan disini bahwa kata janahaihi dalam konteks ayat ini itu bentuknya penguatan penegasan ya penegasan penguatan penekanan nah begitu kira-kira jadi sama seperti di hadis tadi payunadi disautin maka Allah itu menyeru dengan suara begitu jadi kan berarti menunjukkan Allah punya suara begitu kan sesuai dengan keakungan dan kelayakannya yang dinukilkan dari hadis kursi ini semuanya Allah memerintahkan kepadamu wahai adam agar engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu yang ini sekelompok kepada abin neraka dalam hadis itu Allah tidak mengatakan aku merintahkan kepadamu tapi Allah hanya mengatakan ini adalah bentuk daripada ketakaburan dan keagungan karena Allah memberikan kuniyah dari dirinya dengan kuniyah yang yaitu yang itu kembali kepada Allah tapi yang menjadi saksi bahasan kita disini bahwa Allah menggunakan uslubnya yaitu bentuk kidriyak ketakaburan keagungan dan itu memang Allah yang tidak layak ini kita manusia tidak boleh takabur tidak boleh sombong dan sebagainya lalu Allah mengatakan Allah memerintahkan kepada amu memerintahkan kepada amu sebagaimana seorang raja mengatakan kepada prajuritnya semuanya raja memerintahkan kalian begini dan begitu tafakhuran wa ta'aduman sebagai bentuk apa namanya tafakhur sebagai bentuk pengagungan dan pembesaran sebagai bentuk tafakhur sebagai bentuk kebanggaan dan keagungan jadi mengatakan innal malik yakmurukum padahal dia sendiri mengatakan innal malika yakmurukum dikada wakada tidak apa-apa ini sebagai bentuk tafakhuran wa ta'aduman sebagai bentuk kebanggaan dan keagungan wallahu subhanahu wa ta'ala wal mutakabbir wal azim sementara allah adalah al mutakabbir yang mahasombong wal azim dan maha agung ya memang allah berhak untuk hal itu yang gak bolehkan makhluk begitu ya baik wajah fil quran mislul hadad dan dalam al quran pun telah datang hal seperti ini seperti firman allah dalam surah an-nisa ayat yang ke-58 innalaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliyah sungguhnya allah merintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah amanah kepada empunyanya kepada yang empunya gitu dalam surah an-nisa ayat 58 walam yakul inni amurukum dan allah tidak mengatakan sungguhnya aku merintahkan kalian enggak ini sebagai bentuk apa uslubnya gaya bahasanya itu gaya bahasa tafakhur wa ta'adum sebagai bentuk kebanggaan dan kemuliaan dan allah berhak untuk hal itu memang dalam perkataan Nabi SAW yang dinukil dari hadis kursi ini engkau mengeluarkan wahai adam dari anak cucumu bahasan minan nar yaitu apa sekelompok yang akan dilemparkan ke dalam api neraka mab'usan yang akan diutus dalam hadis lain dikatakan apa itu yang akan diutus ke dalam api neraka dari seribu itu ada 999 yang dicampakkan ke dalam api neraka dan memang ini hadis kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari dalam Bukhari dan Muslim ini hadis Muttapakun alaihi ini ini yang dimaksud adalah berarti kan seribu orang kalau ada seribu yang masuk ke dalam neraka itu 999 yang masuk ke dalam sorga itu hanya satu jadi kata para ulama bahwa maksudnya ini bukan dari kaum ini tapi dari kaum ya'jud wa ma'jud dari kaum ya'jud wa ma'jud mereka akan masuk ke dalam api neraka itu 999 dari seribu orang jadi kalau ada seribu orang yang masuk 999 yang cuma satu yang masuk ke dalam sorga kalau dari kaum Muslimin dari umat Nabi itu hanya masuk apa namanya satu gitu ya beda dia kalau ini kan lebih banyak yang ke neraka masuknya kalau kita insyaallah lebih banyak masuk ke dalam sorga dan akhirnya pun neraka kaum Muslimin itu tidak kekal dalam pengertian neraka mereka disiksa di dalam neraka itu tidak kekal mereka di dalamnya enggak suatu saat kalau memang betul-betul mereka beriman dan ada iman di dalam hati mereka sebesar biji gandum tentu dia akan melaksanakan hukumannya dulu dia akan dibakar dalam api neraka sesuai dengan waktu yang Allah tentukan namun setelah itu setelah dosanya itu berakhir maka dia pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah wa ta'ala jadi intinya disini ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tipe yang berbahagia bahwa memang nanti dari umat ini dari umat ini lebih banyak ke dalam surganya daripada api neraka tetapi kalau yakjud amakjud lebih banyak mana lebih banyak mereka ini masuk neraka daripada ke dalam surga lihat 1 banding 999 nah begitu jadi yang menjadi saksi bahasan kita disini adalah tentunya adalah terkait dengan kalam penetapan sifat kalam dan saud ada suara dan ada pembicaraan dan ada suara bagi Allah wa ta'ala sudaan keagungan dan kelayakannya tentunya ya hadis yang ketujuh tentang penetapan sifat kalam juga bagi Allah wa ta'ala jadi hadis yang keenam dan ketujuh ini menetapkan tentang sifat kalam jadi kalau boleh saya flashback kembali ke belakang sedikit pertama kemarin itu yang sudah kita tetapkan dari hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan sifat-sifat Allah wa ta'ala pertama itu sifat nuzul kan turunnya Allah wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga akhir setiap malam oke sepertiga akhir malam ya dari setiap malam yang kedua hadis tentang Al-Farah senang yang ketiga hadis tentang ya bohak Allah wa ta'ala itu tertawa hadis yang keempat itu tentang ajab itu kekaguman hadis yang kelima itu terkait dengan sifat rijil hadis yang keenam adalah terkait dengan sifat sifat halam wa ta'ala begitu hadis yang ketujuh juga sama ini dia hadis yang ketujuh juga menetapkan sifat kalam juga bagi Allah wa ta'ala wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam dan itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaise bainahu wabainahu turujuman Allahu Akbar ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaise bainahu wabainahu turujuman tidak ada salah seorang dari kalian pun kecuali Allah wa ta'ala mengajaknya bicara dan tidak ada diantaranya dan diantara Allah turujuman penerjemah Allah wa ta'ala maha mengetahui segala bahasa ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tipi yang berbahagia hadis ini berkata al-Bukhari dan muslim hadis mutafakun alaihi juga ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaise bainahu wabainahu turujuman tidak ada penerjemah Allah syarah syarahnya ma nafiyah disini ma minkum artinya tidak ada salah seorang kalian nafiyah dinapikan ditidakkan min ahadin ayimu btada dakhalan alihi min za'idah li tauqid yakni ma minkum min ahad artinya tidak ada salah seorang pun yang apa namanya tidak ada salah seorang pun dari kalian kecuali akan Allah ajak bicara jadi disini menunjukkan bahawa min za'idah bentuknya za'idah sebagai bentuk penekanan jadi intinya bahawa apa namanya ni semua kita akan diajak bicara oleh Allah wa ta'ala illa sayukallimuhu rabbuh kecuali akan Allah ajak bicara dia yakni hadihi haluhu begitulah keadaannya sayukallimuhu Allah wa ta'ala Allah wa ta'ala akan mengajak bicara semua manusia ini dan itu tidak ada penerjemah diantara dia dan diantara Allah wa ta'ala dan itu terjadi pada hari kiamat bukan sekarang kalau sekarang ya belum bisa ya karena memang terjemahan itu atau pembicaraan itu terjadinya kapan? nanti pada hari pada hari kiamat selamat menikmati ikhwati billah a'azani allahu ta'ala wa iyakum jamian wa turjuman turjuman itu penerjemah itu apa lagi? terjemah itu apa maksudnya terjemah? huwa alladhi yakunu wasitotan bainal mutakallimaini mukhtalifaini tilluwa yang kulu ila ahadihima kalamal akhar binuwa tillati yafhamuha yang dimaksud terjemah adalah dia adalah yang yakunu wasitah yang dia itu adalah wasitah yaitu wasitah perantara bainal mutakallimaini mukhtalifaini diantara dua mutakallimaini ya mutakallimaini dua orang yang berbicara mukhtalifaini yang dua-duanya berbeda binuwa dalam bahasa artinya ada si A dan ada si B si B bahasanya lain si A bahasanya lain jadi gak ketemu kan? nah begitu yang kulu ila ahadihima kalamal akhar tugas penerjemah ini adalah dia memindahkan ya kepada salah satu keduanya pembicaraan orang lain binuwa tillati yafhamuha dengan bahasa yang dia pahami jadi kalau ada bahasa kita letakkan aja ada bahasa pak-pak dan ada bahasa karung gitu kan atau ada bahasa mendeling ada bahasa Sunda umpamanya atau bahasa Aceh tentu ada penerjemah dan penerjemah ini dialah yang akan apa namanya ini yang akan menjadi wasitah yang akan menjadi perantara dari kedua pembicara ini dia yang akan memindahkan atau menerjemahkan pembicaraan orang pertama kepada orang kedua maka disini ada syaratnya dan disyaratkan kepada orang yang melakukan terjemah itu ada empat syaratnya ada empat syaratnya ya penerjemah itu harus memiliki empat syarat yang pertama dia adalah amanah jadi kalau orang gak amanah ya gak bisa dipenerjemah kenapa ya gimana dia mau jadi perjemah orang dia gak amanah nanti tahap apa-apa disampaikan jadi dia harus amanah orangnya apa adanya dia campaikan kepada yang lain gitu ya pertama yang kedua bahwa dia orang yang alim mengetahui dengan bahasa yang dia terjemahkan darinya artinya dari bahasa apa ya dia pahami memang bahasa yang dia akan terjemahkan ya bahasa yang akan dia terjemahkan dia pahami itu bahwa dia alim mengetahui ya dengan bahasa yang diterjemahkan darinya bahasa apa yang mau diterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia berarti orang ini harus mengerti bahasa Arab begitu harus paham dia maknanya jadi kita contohkan tadi menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan begitu contoh nah penerjemah dalam hal ini dia akan harus bisa memahami samping di amanah dan juga dia harus memahami bahasa yang diterjemahkan darinya jadi dia harus mengerti bahasa Arab paham dari bahasa Arab oke itu syarat yang kedua dan juga dia paham dengan bahasa yang diterjemahkan darinya jadi maksudnya bahwa dia ini mengerti bahasa yang akan diterjemahkan dan mengerti juga bahasa yang akan diterjemahkan bahasa yang akan diterjemahkan dan kepada bahasa yang akan menerima terjemah itu jadi dia betul-betul memiliki skill lah memiliki keterampilan dan memiliki bakat yang luar biasa gitu karena kalau orang gak bisa kayak gini ya bagaimana dia bisa menerjemahkan karena dia harus mengusahkan beberapa bahasa bahasa orang yang akan diterjemahkan dan bahasa yang akan diterjemahkan jadi bahasa yang akan diterjemahkannya dari orang yang pertama kepada bahasa yang akan dia terjemahkan kepada orang kedua jadi dia harus paham makanya kan kalau kita lihat orang-orang yang bekerja di Kemendu, umpamanya di Kementerian Luar Negeri mereka adalah orang-orang yang memang pakar-pakar ya, paham bahasa tidak hanya bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu kan orang rata-rata lah ya itu mengerti gitu dia minimal paham bahasa Arab, paham bahasa Perancis paham bahasa urdu barangkali, entah apalah gitu ya sehingga dia harus benar-benar memahami itu dan mampu untuk menerjemahkannya kepada yang dia inginkan gitu kepada orang yang kedua tentunya kemudian, jadi yang keempat dan juga dia harus mengerti tentang judul dan tema yang diterjemahkannya gitu apa pembicaraan dua orang yang akan diterjemahkan bukan pembicaraan tentang air, atau tentang dakwah atau tentang pakir miskin atau tentang pembangunan masjid apapun itu dia harus mengerti dan paham tema yang akan dia terjemahkan jadi gak boleh asal disini disini menjadi maksudnya apa? bahwa Allahumtabarakatwala maha mengetahui segalanya gak perlu penerjemah-penerjemah Allah paham bahasa dia gitu Allah ajak bicara dia dan tidak ada turjuman ya tidak ada satu orang pun diantara kalian kecuali akan Allahumtabarakatwala ajak bicara dia akan Allah ajak bicara dia iya dan tidak ada diantara dia diantara Allah itu penerjemah langsung jadi Allahumtabarakatwala faham semuanya mengerti semuanya mengerti semuanya iya begitu jadi saya ulangi bahwa penerjemah itu memiliki empat syarat pertama dia amanah yang kedua dia mengerti bahasa yang akan diterjemahkan dan kepada bahasa yang akan menerima terjemah ya nah itu dia itu yang ke yang ketiga yang keempat adalah apa namanya ini mengerti temanya mengerti tema yang akan diterjemahkan jadi secara umum dia mengerti tema pembahasannya jadi pertama dia amanah yang kedua dia mengerti bahasa yang akan diterjemahkan yang kedua yang ketiga dia mengerti bahasa yang akan menerima terjemahan itu iya untuk mengukurkan betul paham gak mereka dengan terjemahannya jadi ini ini bukan perkara yang mudah dan dengan tema yang dia terjemahkan juga jadi dia paham pertama tadi dia amanah mengerti bahasa yang diterjemahkan dan kepada bahasa yang akan menerima terjemah dan juga mengerti tema-temanya gitu tema-temanya juga dia mengerti jadi bukan juga apa ya asal aja yang penting dia mengerti gak temanya pun dia paham dan mengerti dia inilah temanya inilah moduknya inilah topiknya gitu inilah pembahasan intinya dia mengerti tentang itu ada sifat-sifat Allah apa sifatnya Allah Allah memiliki sifat kalam dan bahasanya kalam Allah itu dengan suara ya masmuin yang didengar mafumin yang bisa dipahami Allahuakbar jelas iya ada suaranya ya masmuk didengar ada suara didengar dan bisa dipahami begitu Allahu Tawaraka wa ta'ala Rabb kita jadi disini menunjukkan apa apa namanya ini hadis ini menunjukkan tentang sifat kalam bagi Allah dan bahwa sifat kalam itu dengan suara yang masmuk yang didengar ya yang bisa dipahami dengan baik ya kemudian alfawaidul maslakiya fil hadis hadis yang awal faedah-faedah yang bisa diambil atau diikuti dari hadis yang pertama itu hadis yang itu tadi hadis yang ke enam tentang isbatul kalam masod kan gitu apa saja faedahnya pertama adalah apa namanya yaqulullah Allahu Azza wa ta'ala berkata ya adam wahai adam fihi bayanun annal insana ida'alima bidhalik fa'inahu yahdar wa yakhwafu an yakuna mina tis'i mi'ah watis'ah watis'in faedah yang mengikuti hadis yang pertama itu bahwa Allahu Azza wa ta'ala mengatakan yaqulullah Allahu Azza wa ta'ala mengatakan ya adam wahai adam fihi bayan maka disitu ada penjelasan apa penjelasannya annal insana ida'alima bidhalik bahwa manusia awapila mengetahui hal demikian bahwasannya Allah Azza wa ta'ala akan berkata fa'anahu yahdar maka semuanya dia berhati-hati dan waspada wa yakhwafu dan dia takut apa yang dia takutkan ayyakuna mina tis'i mi'ah watis'ah watis'in dia termasuk dari 999 ya yang akan masuk ke dalam neraka tersebut yang dikatakan oleh Allah Azza wa ta'ala kepada adam wahai adam utuslah campakkanlah ya sekelompok ya dari manusia dari dari kaum ya itu kata Nabi SAW apa ya 900 dari seribu orang dari seribu yang masuk ke dalam neraka itu 999 angka yang tidak sedikit ya 1% berbanding 99% begitu jadi ini kita apa yang harus diwaspada ini maka seorang manusia ketika membaca hadis ini taklah ada berhati-hati dan dia takut dia termasuk dicatatkan oleh Allah termasuk golongan dari 999 tersebut ya maka kita harus waspada terus ya jadi kita dengan tahu hadis-hadis kayak gini ini seharusnya ini semakin memicu kita semakin menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah wa ta'ala kenapa? karena Allah akan panggil nanti Adam dan menyuruh Adam untuk mengeluarkan ya 999 dari seribu orang yang akan masuk neraka berarti yang masuk ke sorga berapa maksudnya? dia satu cuma satu orang dari kaum itu tapi kata Nabi SAW dari kaum Muminin tidak kaum Muminin akan lebih banyak masuk ke dalam sorga akan lebih banyak insyaAllah yang masuk ke dalam ke dalam sorganya itu kalau orang beriman makanya kita enak jadi orang beriman di dunia kita ni'mat di akhirat insyaAllah ni'mat maka kan kata Allah di antara manusia ada yang berkata Rabbana kami berikanlah kami di dunia ini kehidupan yang hassanah kehidupan yang baik dan berilah pula kami kehidupan yang baik di akhirat dan peliharalah jagalah kami dari parasnya api neraka dan hadis yang kedua artinya hadis yang ini hadis yang sahbik ini hadis yang sahbik ini dalam pembahasan ini dia sebagai hadis kedua karena hadis yang pertama kan maka Allah memanggil dengan suara itu hadis yang pertama dalam pembahasan ini meskipun dalam urutannya di hadis yang keenam ini hal hadis yang ini yang kita bahas barusan ini bahwa menetapkan sifat kalam juga bagi Allah dengan ini hadis yang kedua dalam bab ini meskipun dia tulisannya itu hadis yang ketujuh hadis yang kedua ini yang tadi ini hadis yang ketujuh apa itu sejatinya manusia itu takut khawatir dari pembicaraan yang terjadi diantara dia diantara Rabbnya apa yang dia takutkan bahwasanya Allah akan membongkar semua rahasia-rahasianya itu mengajaknya bicara tentang dosa-dosanya nanti kata Allah engkau kemarin berzina kan dengan si Polanah jam segini tempatmu segini segini bayaranmu dan kau ini yang kau lakukan ini yang kau lakukan Allah detail kali jadi semua cat-cat kita itu WA-WA kita Facebook-Facebook kita Twitter-Twitter kita ya sosial media lah mungkin apa ya orang gak tahu gitu jejak digitalnya bisa kita amankan dari atas permukaan bumi ini tapi ingat kata Allah yang di dalam surah At-Tariq pada hari itu akan dibongkar semua rahasia gak ada lagi kau pernah nyogok ini kan kau pernah nyuap ini kan kau pernah mabukkan kau pernah seringkuhkan kau pernah begini kan kalau kita lihat dalam hadis yang lain itu nanti kan kalau kita lihat dalam hadis ini kan beberapa saja cuplikan hadisnya kalau nanti kita lihat itu itu ada hadis yang lain yang menjelaskan melengkapi masalah itu bahwa memang Allah SWT akan meletakkan kanapahu akan meletakkan kapannya jadi ditutup gak ada yang tahu hanya diantara dan diantara dan diantara diantara dalam hadis ini kan Allah SWT mengatakan kata Allah engkau tahu dosa ini engkau tahu dosa ini engkau tahu dosa ini gitu masya Allah jadi dikatakan dalam hadis itu sehingga apabila dia tahu bahwa dia akan hancur binasa karena dosanya semua ini kata Allah kau tahu dosa ini gak bisa ngelak kau tahu dosa ini iya kau tahu dosa ini udah kata Allah masjid ini sudah selalu aku tutupi semua sehingga kau depan orang diterima sehingga depan orang kau orang soleh di depan orang kau masya Allah orang yang paling baik gitu kan padahal kenapa kita bisa begitu karena Allah sayang ke kita Allah tutupi aib-aib kita kalau gak udah orang pun gak mau berkawan sama kita orang gak mau ngasih pinjaman sama kita orang gak mau ngasih kerjaan ke kita kita pengkhianat penipu yang paling tahu tentang kita adalah Allah maka apa yang kata Allah tarif pun tambah kata tarif pun kata sehingga pada akhirnya dia merasa udah selaka kata Allah aku telah tutupi dosa itu di dunia ini waktu di dunia aku tutupi itu sehingga orang lain pun menganggap aku ampuni dosa itu untuk muhari ini Allahuakbar apa kesenangan apa lagi yang mau dicari setelah ini setelah mendapatkan mangfirah dari Allah maka sejatinya apa yang terjadi ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tidak berbahagia kalau terbayang dengan itu nantinya dia berhenti dari dosa dan dia takutlah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah bongkar semua itu cat-cat itu bongkar semua itu rahasia-rahasia itu suap-menyuap sogok-menyogoklah kezuliman demi kezuliman yang kita lakukan Allah bongkar yaumatabillah salair pada hari itu semua rahasia akan dibongkar kau dengan siapa aja mainnya kau dengan tipu uang siapa aja yang kau makan ini mobil apa saja yang kau gunakan ini masya Allah terbaruqah maka dalam hari itu kan kata Allah ta'arib dan bakada ta'arib dan bakada sehingga dia menduga udah habis lah udah hancur lah gak mungkin lagi dosa udah banyak kali gitu kan dan memang terjadi kata Allah wajah wajah aku tutupi sehingga orang lain menganggapmu orang soleh orang yang baik dan sebagainya terus ditambahkan lagi apa hari ini aku ampuni dosa itu untukmu Allah mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah wajah 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 dalam surganya dan kelapun kita ketika ditanyai oleh Allah nanti diajak bicara oleh Allah kita akan dikatakan dalam hadis tadi di dunia aku tutupi dan sekarang aku ampuni Allahu Akbar mudah-mudahan kita tercatat menjadi orang-orang yang seperti dikian ikhwan jatillah sekarang waktu kita hampir sudah habis mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kita ketemu nanti pada episode yang lanjutnya kita akan hadis yang kedelapan tentang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah ini sudah bahas kita dalam ayat sebenarnya tapi ini kan dalam hadis ini hadis-hadis yang akan memperkuat yang sudah kita bahas tentang sifat-sifat Allah wajah wajah maupun sifat adatiyah bagi Allah wajah 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 Sekian itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan berdapat Hadha wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa'ala alihi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka Allah bihamdika Asyadu'ala ilaha ila anta Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh